Oke, ini rumusnya itu yang UN, ini untuk menentukan suku ke, UN itu untuk suku ke, jadi arti UN itu suku keberapa ya, suku keberapa nih, suku ke, oke, suku ke, UN, suku ke, oke, oke, kalau SN jumlah suku, SN ini namanya jumlah suku, kalau B itu namanya beda, ini soal yang ini ya, matematika yang sulit ya, jadi kalau nggak bisa juga ini nggak apa juga, B sama dengan beda, oke, A itu namanya suku, ya, A suku pertama, kalau yang soal ini bisa dikatakan mudah, nggak sulit, ya, kalau soal-soal seperti ini ya, ini A, B, ini dapat nih, A, A sama dengan suku pertama, min 9, bedanya dari min 9 ke min 5, itu adalah, saya modul ya, oke, bedanya dari min 9 ke min 5, itu adalah 4 ya, dari mana 4, min 9 ke min 5 berarti ditambahkan ya, min 5 dikurang min 9, jadi seperti ini, nyari beda, suku kedua kurang suku pertama, berarti sama, ya, berarti sama dengan min 5 ditambah 9 jadinya 4, bedanya 4, sudah, bedanya 4, yang diminta, jika bilangan 291 adalah bagian dari barisan bilangan tersebut, maka 291 adalah suku ke, berarti ini ditanya, ini UN, yang ditanya N-nya berapa, N-nya berapa, N-nya berapa, N-nya berapa, N-nya sudah dapat, 291, N-nya suku keberapa, N-nya suku keberapa, N-nya jumlahnya ini, tapi suku keberapa dia, itu yang mau kita cari, N-nya, oke, maka dipakailah rumus UN, kita hapus ini, dipakailah rumus UN, UN adalah A tambah B kurang 1, ya, jadi kita masukkanlah rumusnya, UN sama dengan A tambah kali N kurang 1 kali B, UN-nya tadi adalah 291, sama dengan A-nya min 9, ditambah N-nya, nggak tahu itu berapa, jadi bikin aja N, dikurang 1, dikali bedanya min 4, ya, 291, itu sama dengan min 9, ditambah 4N, 4N, kurang bikin kurang, 4N, 4N, ya, kita apain dulu, 291 sama dengan min 9 sama min 4, bisa dijumlah, min 13, min 13, min 13, min 13, ditambah 4N, yang 4N ini beda, maka 4N tinggalkan sendiri, min 13-nya pindah, berarti 291, ditambah 13, minus pindah jadi plus, maka ini menjadi 304, 4 sama dengan 4N, berarti N-nya kalau dibagikan adalah N sama dengan 304 dibagi 4, 76, ya, berarti N-nya sama dengan 76, perhatikan dulu baik-baik, ini soalnya payah, jadi kalau misalnya nggak bisa dimengerti juga, nanti saya bikin soal 2 kali, jadi misalnya nggak bisa dimengerti, sampai 3-4 soal, saya buat nanti, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa ya, mananya juga ini soalnya agak emang susah dipahamin, kalau misalnya mudah bisa dipahamin, nanti ya kerjakan, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Ntar dulu ya, saya pahamin dulu nih 3-2 soal dulu, baru tanyakan dulu ya, sabar dulu. Ya ini, yang mau tanya dari mana ini, silahkan ya, yang mau tanya dari mana. Pak ulang sekali lagi, Pak. Ya, saya ingat lagi ya, saya ulang. Oke, barisan bilangan berikut mempunyai aturan tertentu, min 9, min 5, min 13, jika bilangan 291 merupakan bagian dari barisan bilangan tersebut, maka 291 adalah suku ke. Oke, ini dari sini, nampakannya sama dengan min 9, bedanya sama dengan min 5, suku kedua kurang suku pertama ya, min 9, berarti min 5 ditambah 9, negatif, berarti bedanya 4. Sampai sini bisa dipahamin? Bisa. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, ya. Oke, jika bilangan 291 merupakan bagian bilangan itu, maka 291 adalah suku ke, berarti UN-nya sudah tahu. UN-nya itu sama dengan 291. Suku ke berapa dia? Tanya N berarti, suku ke berapa. UN ada, A ada, B ada, pakai yang inilah rumusnya. Berarti UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. UN-nya adalah 291 sama dengan A. A-nya min 9, ditambah N kurang 1, dikali bedanya adalah 4. Perhatikan baik-baik ya. 291, ikuti aja nih. Min 9, bikin min 9. Ditambah, kalikan N kali 4. N. Tandanya kurang, ini bikin kurangi kurang. 4 kali 1, 4. Sudah? 291, ikuti. Min 9 sama min 4, bisa ditambahin. Min 13. Ditambah 4. Sudah? Karena yang dikari N, maka tinggalkan N-nya sendirinya. Tinggalkan N-nya sendiri. Maka menjadi ini sama dengan 4N. Ini pindah 291, ditambah 13. Negatif jadi positif. Berarti 304 sama dengan 4N. Berarti N-nya adalah 304 dibagi 4. Berarti N-nya sama dengan 76. Silahkan ya, mau ditanya-tanya dulu. Biar kita... Gak usah lama-lama di soal ini ya. Maksudnya kalau misalnya nanti saya bikin lagi soalnya. Coba sama-sama. Min 13, tata-tata satu-satu. Jangan tak semuanya. Min 13 tadi. Min 9, tambah min 9 kurang 4. Min 13. 9 kurang 9 dengan 4 13 ya Pak, izin bertanya Silahkan Berarti yang kedua itu Pak Di 291 Sama dengan di 9 tambah N kurang 1 Kali 4 Berarti yang dikalikan dulu N dikali 4 dulu ya Pak Dapat 4 N Dikurang Kurang itu Pak 1 kali 4 ya Dari sini, dari sini, dari sini Kurangnya dari sini Kurang, bikin aja kurang 1 kali 4 Oh gitu ya Ikuti tandanya kurang, bikin aja kurang 1 kali 4 Oh gitu ya Pak Baru 9 di Min 9 tambah Min 4 ya Pak Min 9 kurang 4 Min 9 kurang 4 Min 13 sama aja Min 9 Min 9 kurang 4 Sama artinya dengan Min 9 sama Min 4 Sama artinya dengan Min 13 Min 9 Min 13 Iya ya Baru 3 Ya ini harus Pak, izin bertanya Pak Ya silahkan Ini kan rumusnya pakai UN Sama dengan A Tambah N kurang 1 Dibalas kurung B Nah kalau yang Rumus SN itu digunakannya kapannya? Nah, situ dulu Bu Sabar Itu kalau Ibu udah ngerti ini Sabar dulu yang kemari Itu gak boleh Itu namanya kita Melangkahin apa yang sudah Belum dulu Bu Nanti banyak kawan-kawan Sabar dulu aja Bu Sabar dulu aja Bu ya SN itu jumlah suku Sabar dulu Bu Nanti dikasih tahu caranya Sabar dulu ya Untuk yang SN nanti ada soalnya Jadi tunggu dulu ya Tidak, maksudnya kapan Kapan penggunaan rumusnya? Kalau ditanya jumlah suku Bu Jumlah suku Jumlah suku SN itu artinya jumlah suku Jumlah suku maka itu pakai SN SN itu artinya jumlah suku Contoh soalnya sabar Bu Karena kalau mau ngerti itu Pastilah adalah soalnya kan? Kalau gak ada soalnya nanti sulit Soalnya gimana Pak? Itu lari ke soal Soal nanti dulu sabar Ini dulu Pak Amin Ya, pahami dulu yang Kalau sudah ngerti ini Kita lanjut ke Soal yang tentang SN Pahami dulu nih Pak, yang mana yang betul ini? Pak Amin Silahkan Bu Berarti yang B itu Min 9 dikurangi Min 5 ya Suku kedua Salah Bu Salah Suku kedua kan ini Ya Jadi suku pertama ini Berarti suku yang beda ini adalah U2 kurang U1 Suku kedua kurang suku pertama Makanya Makanya saya ambil Min 5 dulu Min 5 Dikurang Min 9 Jadinya Min 5 Tambah 9 4 Oh berarti suku kedua dikurangi suku kedua Iya Itu arti beda Oh iya Beda Jadi Pak Kalau beda itu suku kedua dikurangi suku pertama Iya 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 Pak Ini harus dipahami dulu Pahami dulu Pahami dulu Kemarin kan soalnya ini ada Pak Ya ini soalnya Bu Iya Oh iya ini loh Bu Ini 76 Saya kemarin jawab ini benar rasanya Pak Yang A76 Benar Caranya seperti ini ya Kalau misalnya soalnya beda Lagi caranya Soalnya misalnya beda sama seperti ini Caranya seperti ini kan Oke sampai sini Pak Hany Iya Pak Ini dibuat soal lagi Pak Ya makanya enggak dulu Paham Paham kan Betar bentar Bu Sabar ya Tenang aja Tenang aja Tidak dulu Kasih contoh yang Contoh yang kayak gini Satu Pak Supaya kami lebih paham Iya Iya Bapak betul Sabar Sabar ya Sabar dulu Oke Nah Saya bikin contohnya Sabar Bu Enak Oke Saya bikin contohnya Ini directnya Min 7 Jadi min 2 Jadi 3 Jadi 8 Jadi 13 Titik Titik Sudah Bu Sudah Ini cari dulu A nya berapa B nya berapa nih ya Cari dulu ya A nya berapa Min 7 Min 7 Min 7 Ibu catat dulu aja Ibu catat dulu aja Di buku masing-masing Ibu Oke Iya ya Pak Nah Satu aja ya Biar sama saya Sambil bikin soalnya ya Pak itu min 7 Min 2 3 Ya iya Jelas tuh Min 7 Min 2 3 8 Ibu catat dulu A sama bin Ya Saya nyari Itunya Biar bikin soalnya Enggak ngasal E B nya 5 Nah Bikin itu lah Bu Jika Tadi Sambil Tadi Terima kasih Terima kasih. 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 Min 5, Min 12 tambah 5, Min, 1, 2, 3, 5, 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 6, 3, 1. Iya, Bu. Iya, 31. Dapat. Nanya berapa? 7. 7. Kayaknya min 7, Pak. Bedanya? Bedanya 5. Bedanya 5. Bedanya 5. A-nya min 7. Betul ya? Iya. UN-nya berapa? Ada soal? 143. Berarti, dalam sini UN-nya 143. Sama dengan A-nya? 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 6 x 5. 5. 143. Sama dengan. Sama dengan min 7. Tambah. 5 N. 5 N. 5 N. 5 N. Ya kan? Ya. 143. Sama dengan. 12. Plus 5 N. Berarti ini. 143. Ditambah. 14. Sama dengan. 5 N. Berapa nih? 155. 155. 155. 155. 155 bagi 5, kan? 1. Iya. 31. Bapak, ada yang saya mau tanya satu kali, Pak? Silahkan. Nah, ini kan, Pak. Dia kan di sini yang kedua, yang UN. Terus di bawah ada 143. Sama dengan. Ya. N kurang 1 kali 5. Nah, di sini. Di bawahnya juga. Yang min 12, kan, Pak? Itu berarti didapat dari min 7. Kurang 5, Pak. Kurang 5, ya? Min 7 kurang 5, ya, Pak? Min 12. Baru ditambahnya 5 N. Ya, dari sini 5 N, ya. Tetap. Oh, gitu ya, Pak? Iya. Kurang 12-nya pindah. Jadi plus. 12. Sama dengan 155. Sama dengan 5 N. 155 bagi 5, 30. Iya, Pak. Dipindah, ya, Pak? Min 10 kurang 12. Ya, dipindah. N-nya tetap di dalam. Yang N-nya tetap di kanan. Yang sebenarnya pindah. Saya bilang soal-soal seperti ini. Nanti kerjakannya terakhir. Karena ini ribet, ya. Kalau misalnya yang ajak kas rendah, ini terakhir aja. Nggak usah kerjakan juga. Nggak apa-apa. Kalau misalnya bingung, ya. Kalau yang anda bisa, nggak apa-apa. Yang misalnya bingung, tetap saya kasih contoh soal juga. Tetap juga saya... akan memberikan juga. Tapi kerjakanlah terakhir. Oke, paham ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham. Kita ke... Paham, boleh ulangi kembali, Bapak. Boleh ulangi, Pak. Soalnya minta lagi, Pak. Iya, saya ulangi kembali. Ya, saya lagi ulangin, ya. Saya lebih paham. Ya, sebentar ya. Saya ulangi lagi, ya. Ya, maulnya. Min 9. Dini tinggi. Min 3. 3. 9. 15. Nah, bucah dulu. Jangan dibilang, ya. Jangan dibilang yang lain. Jangan cari A dengan B. Nggak. Bucah sendiri dulu, ya. Yang belum bisa cari sendiri. Yang udah bisa, ya. Boleh nyari, boleh nggak. Jika... Jika... Pilih dulu, ya. Cari dulu. Saya mungkin soalnya lagi. tiga dikurangkan satu lagi ya selamat menikmati 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 Sebelum Oktober Saya Tentang yang namanya bangun ruang Tentang namanya bangun ruang Ini juga harus dipahamin Ini soalnya kemarin Di ujian sebelum Sebelum namanya Oktober Sebelum Oktober ujian Kita kerjakan ini Ini modul ada Untuk bangun ruang ya Kita kebangun ruang Nanti kita soal yang baru lagi Kita kerjakan soal yang bangun ruang dulu Untuk soal yang baru lagi Soal yang gampang Bu Berta seorang kolektor ikan Ia mempunyai kolam ikan Panjang 1,6 meter Dan tinggi namanya Dan tinggi Sama dengan Sama dengan lebarnya yaitu 50 Maka ibu gambar dulu Bu Berta mempunyai kolam ikan Bentuknya balok berarti Kolam ikan bentuknya balok Ibu gambar dulu bentuknya balok Digambar dulu Ini panjangnya Sama dengan 1,6 Karena ini dalam senti Ini dalam meter Ubahnya ke senti semua 1,6 Ubah ke senti Jadinya 160 cm Jadi diubah ke dalam senti 160 cm Yaitu Sama dengan lebarnya Tingginya Sama dengan lebarnya 50 Maka ini 50 cm Ini 50 cm Karena koleksinya Terus bertambah Kolam tersebut tidak cukup Untuk menampung Koleksi ikan Bu Berta Jika ia ingin Membuat kolam baru Berarti ini kolam lama Kolam lama Ini kolam lama Sudah Ini kolam lama Yang kolam barunya Mau dibuatnya 2 kali Dari kolam lama Dan panjangnya Sama dengan 2 meter Maka kita bikin dulu Kolam lama Eh kolam baru Panjangnya 2 meter Makin besar panjangnya Ya 2 meter Oke Panjangnya 2 meter Ini 2 meter ya 200 cm Kalau diubah Yang 2 meter ini Diubah menjadi 200 cm Maka lebar dan tinggi Berapa nih Lebar ini tinggi Oke Perhatikan Bu Ini kolam baru Kolam baru Yang kuning kolam baru Yang hitam Kolam lama Oke Kata kuncinya disini adalah Perhatikan lebih baik ya Ini soal juga Soal yang payah nih ya Yang lain enak Nanti soal yang payah dulu kita nih Ini yang payah Di kejalanan terakhir Ingin membuat kolam baru Yang dapat menampung air 2 kali lipat Ingin membuat kolam baru Yang dapat menampung air 2 kali lipat sebelumnya Ya Berarti 2 soal nih Bu ya 2 soal deret Sama bangun ruang Bangun datar ini Bangun ruang ini Kalau nggak bisa Ya nggak apa-apa ya Kita pedagogi yang dikuatkan Tapi kalau bisa ya syukur Ya jadi Oke kalau ini Diapain maka Volume kolam baru Harus 2 kali lipat Volume kolam lama Berarti kita bikin Volume baru Harus sama dengan 2 kali Volume lama Ini kata kuncinya Ini kata kuncinya Volume baru harus sama dengan 2 kali volume lama Volume baru Itu warna kuning ya Rumusnya adalah Panjang Kali lebar Kali tinggi Namanya juga Balok ya Panjang Kali lebar Kali tinggi Tinggi Yang volume lama Balok juga Balok itu sama juga rumusnya Panjang Kali lebar Kali tinggi Tinggal kita lihat Tinggal kita lihat Tinggal kita lihat Tinggal kita lihat Berapa panjang volume baru 200 Kita bikin 200 Lebarnya sama tingginya Ditanyakan Dari mana Pak ini Maka Ukuran lebar dan tingginya Adalah yang baru Baru-baru Ditanyakan Kita bikin aja L sama T 2 bikin 2 juga Kali bikin kali juga Panjang Kali lebar Kali tinggi Volume lama Cari yang lama Panjangnya ini 160 160 cm Kali lebarnya ini 50 x 50 50 Bisa dipahami Iya Pak Sebelumnya Bisa dipahami Ini Bisa Kita Coret Mana cocoknya Pak ini Ini 0 1 Coret 0 1 0 2 Coret 0 2 Oke Maka tinggal yang namanya Disini 2 Dikali Kali tinggi Sama dengan 2 Dikali 160 Kali 5 Kali 5 Iya kan Iya Iya Duanya dicoret lagi L kali T Tinggal L kali T Sama dengan 160 60 Kali 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 Jawab mana C ya Apa izin bertanya Silahkan Itu yang dicoret-coret Kenapa dia Pak Ya bisa dimatikan Bu Habis dibagi Habis dibagi Habis dibagi Habis dibagi Boi matikan 0 sama 0 0 nya Boleh dimatikan Bu Boleh dicoret-coret Kalau disini 60 itu Nggak dicoret Ya Pak Nggak dimatikan Volume yang lama Volume yang 160 Apa coret Ya boleh juga coret 0 nya Tapi kan udah habis 0 nya Yang ini Jadi Ya ini soalnya Emang seperti ini Jadi kita mau cari jawabannya Yang sama dengan ini Oh iya Nggak pahami dulu aja Pahami dulu nanti Pelan-pelan Saya kasih soalnya Yang sama dengan ini Tunggu dipahami Lupa Berarti disini ditanya itu Ukuran lebar dan tinggi ya Pak Iya Jumat lagi Jumat besok ada PKN Jumat yang ganti kemarin Jumat Yang ganti kemarin Yang hari Jumat Sabtu ya Saya ganti Jumat Iya Pak Saya itu Yang minggu lalu terlambat-terlambat Pak Saya dari kampung Pak Pak Mir Pak Mir mati Berapa soal sih Pak Masih dua soal Tentang yang Untuk up itu loh Bukan untuk up Apa Bu Yang diujiakan Untuk up itu Berapa soal UP UP bukan up UP Ya UP 120 soal Untuk matiknya Saja Pak Matiknya Saja Cuman Matik-matik Cuman 8 Yang tiga Yang ngitung 4 ngitung 5 ngitung Tapi yang lainnya Cuman itu 5 ngitung Dua yang payah Apa yang Pak Mir Ya UP Pak Yang berapa Ijin bertanya Pak Silahkan Itu yang di volume baru kan Volume nya Panjang kayak lebar Kali tinggi Iya Karena kalau Dia berbeda dengan yang Kenapa dengan volume baru Dengan volume yang Lama berbeda Kalau di lama itu ada dua kali Pak Di soalnya itu kan Soalnya Bu Soalnya Bu Ini Bu Anda saya bilang Kolam baru Oh iya iya Dua kali lipat Dua kali Dua kali Muncul lah kata-kata Dua kali Dua kali Muncul kata-kata Dua kali Dari volume Air Dua kali lipat Volume lama Jadi muncul lah Dua kali Pahamin lagi dulu Sabar aja Ini dua soal yang payah nih ya Dua soal yang payah nih Sampai kita sampai jam setengah lima lah Kita apain dulu nih Yang payah dulu Ganti yang enak gampang Ini yang payahnya dulu Lewat yang payah nih udah selesai Kita gak usah lagi Yang mau ngerti-ngerti ya enggak Ya gak apa-apa Maksudnya Ya gak apa-apa ya Pokoknya saya Ini saya usahakan Soal yang payah nih Kita kejangan dulu Dua soal aja dulu ya nih Eh dua soal Dua materi Deret dengan Dungguan 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 matematikanya udah Yang bahas yang enak-enak aja Yang pasti yang Maksudnya yang Yang bisa dijawab lah Bisa dijawab Kalau yang ini kan Di Jawa Pak Pak Mau nanya Kemarin saya pas waktu ujian Menemukan soal deret aritmetika Tapi deretnya itu disana Disusun Yang merupakan bilangan genap Ada soalnya bu Tenang aja Ya 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 Tenang Tenang aja bu Nanti kita habis ini Kita ke deret lagi Sabar dulu Menang dulu ya Oke Ini pahamin dulu nih Ngerti gak Udah Siap Oke Siap Saya sekali lagi ya Soalnya gini ya Sekali lagi ya Sekali lagi Sekali gini Kita ke soal yang bawah Nanti soal yang Nanti ada lagi Yang genap ganjilan bu Yang genap ganjil kan Yang genap ganjil kan Yang genap ganjil Oke Yang genap ganjil Ini kita hapus dulu Ini Ini sama juga nih ya Ini saya sudah bikin Saya sudah bikin Pembahasan ya Pak Paul tinggal daerah yang sering terjadi gangguan airan air PDAM Sehingga ia membuat penampungan air berbentuk kubus Dengan sisi 0,8 Kita hapus dulu pembahasan ini Biar paham Ibu-ibu Kita hapus dulu pembahasannya Berbentuk kubus Berarti volume yang Volume yang satu berbentuk kubus Kita gambarlah bentuk kubus Kita gambar bentuk kubus Yang satu lagi Bentuknya apa Baca lagi Karena gangguan Namun ternyata bak itu tidak cukup Baknya tidak cukup Maka untuk memenuhi kebutuhan Kebutuhan air keluarganya Pak Paul ingin memperbesar Baknya menjadi sebanyak dua kali lipat Dari bak lama Ya kan Ibu Ya kan Menjadi dua kali lipat Lagi-lagi Jadi kata kuncinya volume lama adalah Sama dengan Volume baru adalah dua kali volume lama Tapi dulu Gambar kubusnya Karena yang pertama kubus Kubus itu adalah sisi kali sisi ya Iya sisi 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 Makanya sisi Kali sisi Kali sisi Oke Yang pertama Oke sisinya berapa 0,8 meter 0,8 meter Kalau dibulatkan menjadi 5 meter Betul Nanti berapa 80 ya Ini 60 Jika volume Mbak lama Mbak yang baru sekarang Tingginya sama dengan 1,6 meter Berarti dia bentuk balok Tingginya 1,6 meter Kita bentuk balok Ini tingginya Ini tingginya adalah 1,6 meter Ini tinggi ini Nah Sama dengan 1,6 meter Kita ubah meter tadi Kedalam 160 cm 160 cm Bisa dipahamin ya Kata kuncinya adalah Kata kuncinya adalah Kata kuncinya disini adalah Volume lama Eh volume baru Harus sama dengan Volume lama Kali volume lama Ini matematika hanya bermain aja Ini matematika bermain Volume baru berapa Volume baru Rumusnya apa Volume baru Sisi Kali sisi Kali sisi Kali sisi Kali sisi Kali sisi Lebih lebar Kali tinggi Kali 160 160 Dua kali Sisi Berapa Kali 80 Kali 80 Kali 80 Jadi pahamin Bisa Maka kalau dimatikan dia Corek 1 Boleh Corek boleh 16 16 Bagi 8 2 5 Pak ya Panjang Kali Lebar Kali 2 2 Kali 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 Ya kan Dua bisa Corek Dua habis Tinggallah Panjang 6400 Kali Lebar Kali 80 Kali 80 Berarti Panjangnya 80 Lebarnya 80 Iya 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 Kali Dan tanya Panjang dan lebar Yang mungkin adalah 80 Jadi soalnya ini Hanya Susah aja dipaham Maksudnya Susah aja Banyak-banyak Kata-katanya Cara mencarinya enak Kalau paham Kata kuncinya Polume balok yang baru Sama dengan Dua kali Polume balok yang lama Iya kan Polume baru Sama dengan Ini kata kunci disini Polume baru Sama dengan Dua kali Polume lama Ini dari soal yang ini Polume baru itu balok Balok rumusnya apa Panjang dan lebar Kali tinggi Kubus Kubus rumusnya apa Sisi Pangkat tiga Iya Maka panjang Kali lebar Kali tinggi Ntar ya Panjang bu ya Panjang kali lebar Kali tinggi Sama dengan Dua Kali 80 Kali 80 Kali 80 Bisa dimatikan Bisa 60 nya Bisa dimatikan Kalau bisa pak Ya bisa Matikan aja nih Nolnya mati Nolnya mati 16 bagi 8 Dua 81 Buahnya Di bawah ini Duanya Panjang kaya lebar Ini panjangnya Ini lebar Tetap Duanya ini Sama dengan Duanya habis kan Ini duanya Ini 80 Ini 80 80 Duanya matikan Tinggal panjang Kali lebar 80 80 Selesa 80 Kan bu Ya pak Kan soalnya Pak Paul tinggal Di daerah yang Sering terjadi gangguan Itu kubus ya pak ya Berarti dia Volume dari Kubus ya pak Berarti Dia masuk Baru atau lama pak Ya Soalnya baca bu Kubus itu kan Pahami baca soal Baca dulu bu Pahami terus soalnya Penampungan air Untuk kubus Jika pak Paul ingin Penampung air Sebanyak dua kali lipat Bak lama Berarti bak lama itu kubus Karena dia kan Kubus Berarti bak barunya Menjadi tingginya 1,6 1,6 Itu adalah Meter Berarti bak lama Bak baru Bak barunya Berarti balok Di bawahnya di balok Maka polumenya Menjadi dua kali lipat Polumenya Lama Pak Pak Maaf buat tanya Ini khususnya Untuk saya pak Ini yang sulit Di saya Memahami Membuat Apa Menerjemahkan soal Kedalam kalimat Iya Paham Pak Saya Memahasannya Sama dengan saya pak Karena saya bilang Saya bilang Saya kan sampai sengal 5 ya Tentang dua soal ini Sampai sengal 5 Ibu tolong Tadi kan udah paham tuh Contohnya kan Iya Saya bikin lagi soal Yang sama dengan ini Saya bikin lagi Soal lagi saya bahas Tentang ini Nanti ibu tolong Tidak pahamin Cara Bagaimana Ibu harus bisa Membaca kata kunci situ Kan Polumen air Polumen yang Bak lama Itu sama dengan Polumen bak baru Supaya dapat menampung air Sebanyak 2 kali lipat Bak lama Berarti kan Polumen bak yang baru 2 kali Polumen bak lama Kalau paham ini Selesai Tapi kalau gak paham disitu Kata kuncinya Berat sih Saya Ini Ini gimana Bisa dilanjutkan Biar saya buat soal Yang seperti ini sama Jadi ibu bisa Bisa mengerjakan sendiri Misalkan Soal ya Yang seperti ini ya Berarti kita Harus memahami Polumen yang lama dulu ya pak ya Iya Polumen yang lama Kubus bentuknya Iya Oke Saya bikin soalnya ya Iya pak Coba Coba aja Apa ya Coba aja Namanya juga belajar Salah nanti urusan oleh tangan Yang penting Mencoba dulu aja Ibu Berta Saya bikin disini bu ya Eh saya bikin di Ini juga Sambil nyatet bu ya Apa gak Sambil dipahamin dulu Saya bikin dulu Agak lama sikit ya Maksudnya agak lama Agak buat soal dulu Yang buat soal Oke Ini saya buat soalnya Aduh Orang kolektor Orang kolektor Ini kolam dengan panjang Oh ada gak soal disini 6,23 Dengan panjang Berapa ini 6 1,2 meter Dan Membar Tingginya sama 6 6 Jika Bukan nih Ingin Membuat Kolam baru Yang Ukurannya Adalah 3 kali Dari Kolama Kolam Dengan Tinggi Berapa Dengan Tinggi 10 1,8 Makan 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 Duh 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 Masa panjang, lebar. Iya. Yang mungkin. 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 selamat menikmati 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 60 selamat menikmati selamat menikmati 60-60 selamat menikmati selamat menikmati coret selamat menikmati 60-60 40 x 60 60-60 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